Hai bismillahirrahmanirrahim jangan lupa subscribe like and share lihat yang di Auckland kita doakan sama-sama Insyaallah ya kita tidak tahu bagaimana kejadian kejadian Allah punya hikmah di dalamnya ya Insyaallah yang sudah wafat saya ajalnya Masya Allah Syahid Insyaallah hari baik hari Jumat insyaallah di masjid anda bayangkan sedang Jumatan bertemu hari baik tempat terbaik perbuatan baik kurang apa lagi Hadi Hidayat belum jelas wafatnya dimana ini tempatnya dimana harinya apa ini hari Jumat dah bayangkan hari Jumat di tempat yang paling baik di masjid kemudian juga dalam ibadah yang baik Jumatan wafat di situ Syahid Insyaallah Insyaallah sepanjang dia beriman dan mendekat kepada Allah subhanahuwata'ala Insyaallah tapi dia punya amalan itu bayangkan wafatnya masih punya amalan apa amalannya menghidupkan syiar Islam di lingkungan dia tinggal bukankah setelah mereka wafat berbonong-bonong orang mengenal Islam enggak cuma satu dua orang senyuh Zewan Adhan dikumandangkan yang enggak pernah dikumandangkan setingkat nasional senegri itu dikumandangkan pada satu Jumatan PM nya perdana mentinya ikutan Jumat dengerin hari Jumat tuh perempuan tuh berkerudung New Zealand di Himbo berkerudung berkerudung yang suka rela itu suka rela suka dan rela itu kan dia suka dan rela dipakai kan sampai saya diwe oleh teman-teman ditelepon ini kami ini hampir tiap waktu komunikasi dengan teman-teman bagaimana perkembangan-perkembangan Ustadz Masyaallah ini sampai kekurangan stok rudung Anda bayangkan ini saya mau ngasih tahu akhwat-akhwat yang belum pakai jilbab mohon maaf ya itu di negeri sana saking pengen pakai jilbabnya belum beriman pengen pakai jilbab ini Anda dikasih iman oleh Allah kenapa itu nggak dipakai jangan bikin kaget malaikat ah bikin kaget hidup nggak pakai kerudung meninggal pengen dikerudungin kan malaikat juga heran bukankah kain kapan perempuan beda dengan laki-laki kain kapan perempuan ada tambahan satu untuk kerudungnya dipakaikan kerudung hati-hati Anda yang tidak pernah berkerudung saat wafat akan dikerudung itu begitu Anda ditanya wah kamu siapa Malaikat saya fulana kamu hidup nggak pakai kerudung Kenapa sekarang berkerudung menrobuka Hai siapa Tuhan Jilbab coba Hai ayo istighfar perbaiki diri lebih baik wafat wafat ya Allah saya katakan wafat meninggal Hai wafat tentunya Hai semua kita wafat pasti pulang Hai pengantum bawa Hai berdua Hai dan kalau berdua tuh minta akhirat jangan cuma minta dunia buat apa sih dunia wakamah wakamah dunia itu dikasih jelas kok Rizky jelas tinggal nyari bedanya cuma status siapa mau dibanggakan status Hai Direktur dengan tukang parkir sama aja Rizky nya sama dapet juga siapa yang mau dibanggakan Hai antut pernah ngasih keluar keliling sebelum subuh jam 4 jam 3 setengah Hai saya dulu masa-masanya itu suka keliling tuh setengah tiga pakai motor kemana spek bulak kapal kemana jalan Masya Allah pernah nggak lihat orang untuk mendapatkan yang halal itu ahli-ahli surga dorong gorengan macam-macam ada yang jualan nasi goreng ada yang tukang sapu jalan antutukan keluar cuma lihat bersih aja orang-orang itu sebelum subuh nyapu ada yang habis sholat yang baca Quran dulu Hai ya dorong tukang mie tukang macam-macam pulang-pulang itu ngejar subuhan disimpan Hai kadang-kadang orang cuman iseng deh Bang mogoknya enggak kok didorong Hai orang kenapa ya Hai tekerjaan Hai coba lihat orang-orang seperti itu dia ngejar yang halal gitu di sudut lain ada orang cuman nyari status dan korupsi lagi ngapain ya nyari miliaran dipakai juga enggak dimakan juga enggak terus Allah sayang dipesantrenin suka miskin dan yang lain supaya berfikir ada yang salah perbaiki 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 mungkin juga ada yang tidak salah supaya menajamkan nilai-nilai kebaikan kamu terlalu sibuk sini dulu deh biar fokus ya Masya Allah Buya Hamka pernah masuk apakah salah tidak tapi ternyata hikmahnya Allah meminta beliau mengarang tafsir Nabi Yusuf salah tidak hikmahnya mendakwahi orang-orang di dalamnya untuk menyiapkan perkuatan di masa yang akan datang ketika beliau jadi pejabat ada itu luar biasa gitu dihadapi aja teman-teman hadapi ya jadi semua apa yang kita kerjakan kalau Allah sudah katakan halal halal antum mau jadi apa cocer yang halal kalau bisa mendapat yang halal ngapain nyari yang haram ngapain tapi kan yang belum jelas surganya antum mau surga mana selalu mengatakan Firdaus apa amalannya bangga mengatakan ringan Firdaus apa amalan antum antum itu cuman ringan di lisan aja Firdaus surga amalan anda apa lihat mata anda di cermin yang penuh dengan dosa tetap wajah anda yang penuh dengan dosa tetap lisan kita yang banyak maksiat tetap tangan kita yang pernah berbuat buruk tetap kaki kita yang melangkap pada maksiat apakah layak antumnya di ahli surga kenapa anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus sementara anda tidak buktikan dengan ikhtiar dan itu baru anda belum manakah anda apa anda Ridha masuk surga sementara anak-anak anda berteriak masuk neraka tolong saya tolong saya yaumaya firul mar'u min ahi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani li kulli mri minhum yaum izi sya'nu yu'ni akan tiba satu masa semua orang sudah nggak peduli pengen saya 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 lupa dengan anak lupa dengan suami lupa dengan istri lupa dengan ibu lupa dengan ayah dan mereka teriak minta tolong tolong saya tolong saya apa yang anda bisa kerjakan karena itu anda usaha ayo berubah ngapain anda kumpulin dunia dunia itu mudah kecil kalau ada nilainya hanya sebesar sayap nyamuk saja Allah nggak akan berikan kepada orang-orang nggak beriman kita mesti berubah jangan lupa subscribe like and share